Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat berusaha menghilangkan jejak dengan merusak seluruh kamera pengawas di dalam kantor cabang gadai Indonesia. Setelah berhasil mematikan seluruh kamera pengawas, para pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang ini langsung menggasak seluruh barang berharga yang berada di dalamnya. Tak lama berselang, ketiga orang tersangka berhasil diringkus polisi. Satu tersangka lain yang merupakan otak kejahatan bernama Rusdianto tewas ditembak petugas karena berusaha kabur saat diamankan. Saat beraksi, mereka menggunakan sejumlah alat pertukangan seperti mesin bor, linggis besi, dan mesin las yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka sengaja mengontrak ruko yang berada di samping target guna memudahkan membobol tembok. Kerugian yang didalami oleh kantor pegadaian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah.